Sergio Aguero ditarik keluar pada saat Barcelona bertarung dengan Deportivo Alapes pada hari Minggu Dinihari Aguero mengaku mengalami sesak nafas pada saat laga masih berjalan Dia diarikan ke rumah sakit guna untuk menjalani pemeriksaan Pemain Argentina itu diplot sebagai penyerang tengah dan diapit Sergino Des dan Memphis Depay Kejadian buruk itu terjadi di menit ke-38 Dia terjatuh ketika berduel memperebutkan bola udara di dalam kotak penalti dengan pemain Alapes Setelah itu Sergio Aguero tampak kesulitan bernapas hingga harus berbaring dan mendapat bantuan dari tim medis Rasa sakit terlihat dari raut wajahnya Aguero sambil memegangi dada Lalu kondisi Aguero pun dinyatakan tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan pertandingan Barcelona menariknya keluar dan menggantinya dengan Filip Coutinho pada menit ke-41 Barcelona mencetak gol 5 menit babak kedua berjalan lewat Memphis Depay sebelum disamakan Luis Roija pada menit ke-52 Pertandingan berakhir dengan skor imbang 1-1 Barcelona melaporkan kondisi terkini Aguero selepas pertandingan Blaugrana menyebut Aguero langsung dibawa ke rumah sakit setelah dirinya merasa tidak nyaman di bagian dadanya Saya bertanya bagaimana keadanya dan dia mengatakan kepada saya bahwa dia sedikit pusing Sekarang saya dapat kabar bahwa mereka telah membawanya ke rumah sakit untuk menjalani tes Ucap barjuan dilansik dari Mundo Deportivo Terima kasih telah menonton!